Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Watan Stada Doktura Haji Siti Rahmi Jalilah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin Yang saya hormati pula Para Tuan Guru dan para Alim Ulama Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Para Pimpinan Organisasi Dan Bila Khusus Yaitu Pimpinan Pondok Pesantren kita Yang ada di tempat ini Bapak Al-Ustadz Usifuddin Nasifuddin Sini Ustadz Alhamdulillah Jadi ini Ustadz Nasifuddin Sudah lama tiang kenal Bapak-Bapak Ibu Alhamdulillah Di tempat ini Beliau merintis Di tempat ini Beliau berjuang Wah pira umurnya Nengka sekolah denih 29 Alhamdulillah Kita doakan Mudah-mudahan Al-Ustadz Haji Muhammad Nasifuddin Betul Nasifuddin? Nasif itu Dari Munasofah Nasif Juga dari Insof Yaitu Nasifuddin Seorang yang insyaAllah Tetap teguh dan tegak Untuk berjuang Orang yang insyaAllah Kita doakan beliau Dan semua Keluarga besar Darussalamah Mudah-mudahan tetap istiqamah Mengikut jalan Al-Makfurlah Sidi Maulana Syekh Nenidah Tuhan Guru Kia Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Melalui WDI Yang ada di Pancor Kita aminkan Amin Ya Rabbal Alamin Silahkan Bapak-bapak dan ibu-ibu Khususnya anak-anakku semua Epe Selapu Mbe Mbe Santrina Angkat tangan Angkat ima Santri apa Epe ini Santri Sanawiyah Atau Ibtidaya Sanawiyah Sanawiyah Yang mana Aliyah Aliyah Yang alumni mana Alhamdulillah Jadi yang mulai alumni Mutakharijat Mutakharijinnya mana Yang laki-laki Alhamdulillah Kemudian Aliyahnya Kemudian Sanawiyahnya Ibtidaya Yang mana Ada Ibtidaya Di sini Semuanya Anak-anakku Yang pernah Menuntut ilmu Di sini Mudah-mudahan Epe Menjadi Pejuang-pejuang Agama dan bangsa Mudah-mudahan Epe Anak-anakku semua Akan menjadi Al-Makfurlah Si'idi Syekh Nini'idah Menyampaikan Dalam Hizib Nahdlaton Disampaikan Bahwa Kita semua Kita semua Berdoa Kita semua Berdoa Agar Negeri Dan bangsa Kita Termasuk Di Praida Lombok Timur NTB Indonesia Dan semuanya Mudah-mudahan Menjadi Ma'mur Mudah-mudahan Menjadi Bercahaya Dengan sebab Bintang-bintang Di perjuangan Nahdlatul Watan Denia Islamia Mudah-mudahan Semuanya Berhasil Dan sukses Tiang Mendoakan Dan kita semua Mendoakan Bapak-bapak Dan ibu Sematon-sematon Tiang Keluarga Keluarga Tiang Ada di tempat ini Mbe batur Peraida Mbe batur Peraida Mbe batur Julu Mama Mama Peraida Mana Peraida Alhamdulillah Sinina Nina Peraida Mbe Alhamdulillah Nah semuanya Bapak-bapak Dan ibu Kita saling Mendoakan Tiang Mendoakan Sida Selapu Sida Juga Mendoakan Tiang Kita saling Mendoakan Semoga Kita semua Neruskan Nilai baik Yang diperjuangkan oleh Sidi Syekh Ninidat Tuan Guru Kia Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Melalui Perjuangan Perjuangan NWDI Yang Tetap Prinsipnya Sebagaimana Sidi Syekh Menyampaikan Sejak Hayat Beliau Pokoknya Pokok NW Nah sekarang Saya perjuangan Yang Kita berada Di dalamnya Dan kita Sudah bersama-sama Sepakat Dengan saudara-saudara Kita yang ada Di Anjani Jadi Kendaraan Yang ada Di Anjani Namanya NW Nahdlatul Waton Dan kita Yang ada Di pancor Pusatnya Itu namanya Nahdlatul Waton Diniyah Islam Tebarang-barang Berjuang Tebarang-barang Berjuang Karena pada Akhirnya Bapak-bapak Dan ibu Saudara-saudara Sekalian Si Tegita Erak Oleh Sidi Syekh Ninida Maulana Bukanlah Sekedar Merk Atau Nama Bukanlah Sekedar Sebutan Atau Gelar Tetapi Yang dilihat Oleh Sidi Syekh Ninida Inna Akramakum Indi Amfa Hukum Disini Nahdlatul Waton Alalah Suatu Perjuangan Suatu Perjuangan Maka yang Dilihat oleh Beliau Bapak-bapak Dan ibu Tidak Sekedar Gelar Tidaklah Sebutan Tidaklah Gagah-gagahan Tetapi Apa Yang Tiang Pelunggu Kita Kita Masing-masing Dalam Atenta Tersadari Tepahami Nilai Perjuangan Iman Dan Takwa Yakin Ihlas Sabar Istiqomah Kemudian Kita Perkuat Ukuah Persaudaraan Diantara Kita Semua Lalu Kita Bangun Desa Dasan Kita Bangun Sekolah Madrasah Kita Bangun Masyarakat Kita Masing-masing Itu Yang Dicintai Oleh Maulana Syekh Paham Bapak-Ibu Paham Bapak-Ibu Dan Itu Pula Yang Berulang-ulang Allah Subhanahu Wata'at Tampaikan Di dalam Al-Quran Coba Bapak-Bapak Ibu Perhatikan Di antara Hal-hal Yang Allah Sering Kali Sebut Bersamaan Adalah Iman Dan Amal Soleh Inna Alladzina Amanu Wa Amilus Solehat Kenapa Amilus Solehat Selalu Mendampingi Iman Karena Dengan Amal Soleh Itulah Menjadi Bukti Dari Iman Kita Sama Kita Juga Berjuang Menjadi Murid Sidi Sheikh Ninidah Maulana Apa Yang Menjadi Bukti Dari Ketaatan Kita Kepada Beliau Apa Sikjari Bukti Dari Kecintaan Kita Kepada Beliau Meneruskan Melanjutkan Jadi Pondok Pesantren Niki Umur Nawah Dua puluh Dua puluh Pira Dua puluh Siwa Dua puluh Siwa Berarti Tahun Pira Nih Sembilan Dua Sembilan Dua Artinya Apa Masih Hayat Maulana Syeh Tetuh Masih Hayat Maulana Syeh Itu Berarti Enam Tahun Sebelum Beliau Wafat Karena Wafatnya Beliau Adalah Seribu Sembilan Ratus Sembilan Lima Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Sembilan Tujuh Ada lima tahun Lima tahun Sebelum Hayat Maulana Tumbuh Pesantren Ini Alhamdulillah Dua puluh Empat Tahun Setelah Wafatnya Maulana Pesantren Pesantren Kita Tetap Berkembang Alhamdulillah Itu Kesyukuran Pertama Jadi Bapak Ibu Jamaah Sekalian Yang Tiang Hormati Dan Tiang Muliakan Setiap Perjuangan Butuh Bahu Bahu Yang Kokoh Dan Kuat Apa Bahasa Kunda Baran Dengan Si Beriman Sinu Cirina Ia demen Barang Barang Beramal Soleh No Ciri Dengan Beriman Jadi Ini Mesak Dengan Si Beriman Ini Ini Egois Barang Barang Alhamdulillah Kalau Kita Bersama Sama Allah Ta'ala Mudahkan Yang Sulit Coba Bapak Bapak Ibu Muntuk Kita Lai Pada Saat Baginda Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Hidup Kita Lihat Sosok Nabi Manusia Sempurna Sehingga Mun Ulama Menyebut Mun Ara Mun Ara Manusia Si tersebut Al Insanul Kamil Manusia Si Sempurna Mun Ara Maka Manusia Yang Sempurna Itu Namanya Muhammad Sallallahu Kan Banyak Ulama Menulis Kitab Al Insanul Kamil Seperti Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Beliau Sahabat Dari Maulana Syekh Pernah Juga Datang Kepancor Beliau Menulis Tentang Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Judul Bukunya Tentang Kehebatan Nabi Itu tulisannya Al Insanul Kamil Manusia Sik Sempurna Siapa Itu Nabi Besar Muhammad Tapi Bapak Ibu Coba Perhatikan Nabi Bahi Sik Sempurna Den Harak Kurang Den Harak Kurang Nabi Sida Mundebaca Dalam Ash-Shamail Al-Muhammadiyah Kitab Imam Tut-Muzi Imam Tut-Muzi Kitab Ash-Shamail Al-Muhammadiyah Tersebut Ragam Segala Sepat Dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bismillah Parasnya Wajahnya Pegahnya Semua Ciri Rasulullah Sallallahu Tersebut Di dalam Kitab Sino Jadi Munara Dengan Berbahasa Nabi Yusuf Adalah Orang Yang Paling Gagah Oh Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu 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 Itu ibaratnya Seperti Kalbeder Seperti Bulan Purnama Luar biasa Dari sisi ilmu Ada orang mengatakan Saidina Musa Adalah Orang Saidina Musa Adalah Nabi Yang Sangat Berilmu Orang Orang Diberikan Karunia Dengan Nabi Khidir Al Assalam Kemudian Tahuan Nabi Khidir Al Assalam Maka Rasulullah Sallallahu 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 Jauh Lebih Alim Daripada Saidina Musa Kalau Saidina Musa Berguru Kepada Hidir Kalau Rasul Nabi Hidir Yang Berguru Kepada Beliau Jadi Nena Kurang Nabi Sallallahu Wala Assalam Dari Segala Sisi Tapi Nah Perhatian Bapak Ibu Tapi Tapi Yang Seperti Itu Hebatnya Seperti Itu Sempurnanya Seperti Itu Ilmunya Kau Beliau Berjuang Ketika Ketika Beliau Berjuang Kau Dibantu Beliau Didukung Oleh Lebih Dari Seratus Ribu Sahabat Nah Perhatian Bapak Ibu Nabi Sempurna Nabi Yang Paling Hebat Ilmunya Nabi Yang Paling Dicintai Oleh Allah Nabi Para Malaikat Siap Untuk Melaksanakan Perintahnya Malaikat Gunung Siap Melaksanakan Perintahnya Semua Malaikat Siap Melaksanakan Perintahnya Nabi Yang Seperti Itu Saja Hebatnya Itu Butuh Lebih Dari Seratus Ribu Sahabat Untuk Membantu Perjuangan Menyebarkan Agama Islam Maka Untuk Kita Semua Bapak Bapak Ibu Kalau Kita Baca Baca Kisah Kehidupan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Seperti Itu Maka Marilah Kita Pahami Mun Nabi Si Ngu Istimewana Butuh Orang Lain Untuk Bantu Di Dalam Berjuang Maka Apalagi Kita Sebagai Manusia Yang Banyak Kekurangannya Sebagai Orang Yang Banyak Keterbatasannya Yang Ilmunya Tidak Seberapa Yang Amalnya Pas-pasan Maka Kita Ini Itu Sini Bapak Ibu Kita Satu Sama Lain Saling Bantu Tolong Tolong Di Dalam Perjuangan Kita Itu Inilah Pesan Yang Pertama Yang Sampaikan Bapak Bapak Ibu Untuk Jaga Kekompakan Jaga Kekompakan Dengih Kekompakan Di Dalam Memakmurkan Sekolah Kita Ini Jadi Semua Harus Kompak Semua Harus Satu Hati Walaupun Perbedaan Perbedaan Itu Satu Sama Lain Dalam Banyak Masalah Lagu Dalam Masalah Berjuang Untuk Pondok Ter sini Harus Terkompak Selapuk Paham Bapak Ibu Siap Siap Bapak Ibu Alhamdulillah Kita Perlu Orang Lain Untuk Membantu Kita Yang Pona Arak Ungkapan Almar U Kasih Rahgi Bahwa Seseorang Itu Menjadi Kuat Dengan Orang Rekan Saperjuangannya Pertama Jadi Pompak Pompak Bapak Ibu Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Tiang Minta Kepada Bapak 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 Dan Ibu NWDI Jamaah NWDI Lek Preda Supaya Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Jaga Lingkungan Kita Dasa Dasanta Bagus Bagus Dende Alurang Paham Si Aneh Aneh Tamal Lek Desa Dasanta Tak Alurang Lek Lekan Kodik Bahasa Kodik Apa Becik Lekan Becik Tak Alurang Tak Alurang Tak Alurang Tak Alurang Belik 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 Begitu Belik Berasa Oh Ternyata Paham Si Ini Paham Si Aneh Paham Si Nyala Ang Apa Si Lahik Tawarisi Lekan Ulama Ulama Tata Salah Arak Arak Kaduna Hadis Sekik Dua Teluh Mumbah Apa Bahasa Indonesia Hadis Itu Dicabut Dari Konteksnya Artinya Hadis Itu Dimaknakan Tidak Sesuai Dengan Maknanya Lalu Dengan Itu Disalah Salahkan Semua Pengamalan Agama Yang Kita Warisi Dari Guru Guru Kita Kejadian Arak Kejadian Biaran Bagi Nyaka Ini Pelajaran Ini Pelajaran Jadi Si Dari 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 Alur Alur Yang Dari Paham Si Aneh Aneh Si Nyalah Nyalah Menghujat Menghina Mencelah Ajaran Ajaran Yang Kita Terima Dari Nih Bapak Ibu Harus Dapaham Gih Harus Dapaham Bahwa Apa Si Terima Ta Lekan Guru Gurun Ta Apalagi Mokna Syekh Itu Ibaratnya Adalah Inti Dari Ajaran Para Ulama Jadi Apa Si Tersampai Yang Si Ajaran Kita Oleh Maulana Syekh Itu Adalah Inti Sari Mombasa Jamaat Jamaat Misal Ini Lolon Apa Ini Pauk Ada Buat Apa Ini Pauk Madu Nah Pauk Degita Lekan Pak Pauk Degita Lekan Bawa Arak Sik kulit Na Ruana Kuning Ampuk Degita Oh Kuning Nih Pasti Masak Pauk Terus Sirelentong Puk Terik Pauk Ampuk Kupas Apa Ladek Lokes Begitu Derasa Pahit Luar Biasa Pedis Sampai Lepas Langsung Ternyata Kulit Nih Nih Sama Nih Nih Pada Barang Is Kenapa Karena Nih Tati Pak Beda Bapak Ibu Kalau Ahlinya Nih Ahlinya Tau Ahli Kurusan Tau Tayak Ya Karena Nah ahli Bayitnya Si Wah Apa Si Wah Matang Masak Si Wah Masak Bayitnya Kemudian Turun Kupas Sekik Sekik Ampuk Daging Doang Pertama Lek Juicer No Tolang Tolang Isi Doang Nelik Mesin Jus Ampuk Nyalang Lisek Pinak Jus Jari Jus Sino Tamang Nelik Apa Gelas Kemudian Beng Nasida Manis Satu Manis Ahli Ahli Memang Memang Beng Sida Pauk Pauk Sikit Lagu Inti Sarina Beng Sida Inu Ulama Tidak Bergagah Gagahan Hadis Ini Pada Setiap Hadis Sino Bapak Ibu Setiap Hadis Sino Begitu Terbaca Langsung Kemudian Langsung Amal Hati Dalam Ilmu Mustalahul Hadis Itu Penyak Kaedah Kaedah Yang Harus Dipenuhi Jadi Temarah Terbaca Koran Itu Baca Ayat Quran Temarah Baca Koran Begitu Terbaca Sepu Ayat Kemudian Tergitak Terjemahan Berarti Mene Maksud Nende Pedahnya Ada Caranya Seperti Jadi Maulana Sheikh Maulana Sheikh Barang Ulama Ulama Si Laik Si Ngajar Ita Si Ita Ilmu Si Ngajar Ita Pengamalan Agama Itu Ibarat Seperti Orang Yang Ahli Dia Ambil Yang Terbaik Dia Kupas Dengan Baik Dia Pilih Yang Paling Bagus Lalu Kemudian Dijus Semuanya Dan Hasilnya Inti Sakti Inti Sari Dari Buah Mangga Itu Itulah Yang Kajikan Kepada Kita Semua Alham Meda Pilen Terus Pahit 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 Bahasa Anda Pedis Yuh Lagukan Abang Kulitnya Ah Hati Dia Selap Abang Kulitnya Manis Kadang Kadang Dalam Berulet Saya Sini Nau Bagus Ulama Pada Marapau Sini Munda Sakit Lalu Ustaz Musib Suruh Dia Nyuntik Sida Ustaz Nasib Lalu Sida Kesmas Ini Untuk Awakta Apalagi Untuk Jiwanta Paham Bapak Ibu Untuk Awakta Doang Dengan Si Ahli Apalagi Untuk Jiwanta Untuk Agama Nah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Nih Pesan Tiang Mingir Mingir Angkun Dende Paham Sida Paham Sida Dende Ada Aluran Kalau Ada Meresahkan Badak B Pak Kepala Dese Nde Pak Kepala Pak Kepala Tugas Tugas Jaga Masyarakat Tugas Jaga Masyarakat Jangan Kejadian Marah Angkun Silek Bagai Nyaka Sino Tetu Nih Ada Ada Paham Dek Tetu Dek Tekanggu Dek Tekanggu Melakukan Kekerasan Apalagi Apa Arana Nihudut Montor Dengan Dek Tekanggu Kekerasan Dek Tekanggu Lagu Lagu Harus Tepaham Bahwa Kekerasan Itu Adalah Akibat Dari Kekerasan Verbal Apa Kekerasan Verbal Sumpah Senak Terhadap Ajaran Ulama Sumpah Senak Ulama Sumpah Senak Amal Amal Dengan Si Ziarah Kubur Kemudian Macem Macem Pelengit Kekerasan Kekerasan Verbal Coba Kan Kekerasan Verbal Itu Adalah Kekerasan Ucapan Kan Ada Ungkapan Apa Bahwa Lidah Lebih Tajam Dari Pedang Kalau Misalnya Pedang Melukai Pergi Kepus Kesemas Bang Perban Seminggu Selesai Lagu Munlidah Nyumpah Itu Sakitnya Akan Bisa Bertahan Sampai Berbulan Bulan Bisa Seterusnya Jadi Si Ngedut Salak Lagu Ingat Sekali Lagi Bahwa Itu Akibat Dari Kekerasan Verbal Sumpah Senak Menghujat Yang Berlangsung Lama Sekali Terhadap Ajaran Ajaran Ulama Kita Karena Itu Nih Lihat Peraida Nih Saya Pesan Dendek Alurah Datang Beketik Nih Paham Si Para Kium Pak Nyenak Nyalah Nyalah Hak Ajaran Para Ulama Badak Pak Kepala Nanti Pak Kepala Terus Dipegang Diingatkan Jangan Menjelek Jelekkan Jangan Menyalah Nyalahkan Ajaran Para Ulama Muna 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 Alhamdulillah Munda Mata Ya Syukur Lakan Peraida Paham Bapak Ibu Tidak Apa-apa Tapi untuk Mencegah Jangan Sampai Kita Antar Masyarakat Itu Kemudian Satu Sama Lain Saling Membenci Apa yang sudah ada Ini yang kita amalkan Seperti yang ibarat yang Tiang sampaikan Ini adalah inti sari Dari Al-Quran Dari hadis Dari kaul-kaul para ulama Kemudian Diambil inti sarinya Dan dihidangkan kepada kita Sebagai jamaah N.I. Oleh Maulana Sheikh Ini hal yang kedua Yang Tiang sampaikan Jaga Bapak-Bapak Ibu Nih Ini Ibu-Ibu Nih jaga Nih Peringat semua Makda Jadi wah bagus-bagus Pada saling Pada saling apa Saling bantu, saling dukung di dalam kebagusan Majuang desa dasan menterasa Jadi jangan biarkan ada Ajaran-ajaran Yang merendahkan Merusak Memutus silaturohim dari kita semua Jangan biarkan berkembang Di daerah kita ini Itu yang kedua Yang terakhir Bapak-Bapak Ibu Hadirah hadirah sekalian Pesan Tiang Kepada Bapak-Bapak Ibu Untuk Tadi sepintas Tiang Dengar dari Pimpinan Pondok Pesantren Darunah Datain NWDI Pancor Untuk Sida Selapuk Lek Darus Salamah Bapak-Bapak Ibu Tingkatkan kualitas pendidikan Di tempat ini Si Apa si Dait Isi anak-anak Tiang pelungguh Anak-anak tiang Anak-anak si Di daerah Sepuluh tahun Dua puluh tahun Di Nepada Marah apa si Tegita Nengke Jangankan Nengke Baik Itu kaget-kaget Tiang laik Lengu alimin Di daerah Kita tahu Lengu alimin Ini Ini Peredah Kanak-kanak Kodi Menti Handphone Menti Handphone Lengu alimin Lengu alimin Lengu alimin Kelas Pira Lengu alimin Kelas Pira Kelas Pira Kelas SMP Lengu alimin Lengu alimin Lengu alimin Sekolah Ini Handphone Buku Buku Bukannya Tidak Boleh Lagu Arak Wayana Arak Wayana Muntah Belajar Amalang Apa Si Tersampe Yang Is Ulama Khairu Jalisin Fiz Zamani Kitabun So Bagus Bagus Batur Tetokol Muntah Belajar Kitab Ini Handphone Paham Anak Paham 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 Segala Sesuatu Arak Wayana Muntah Kalau Kalian Sekarang Saat Sedang Belajar Lalu Jauh Dari Buku Setiap Hari Pegang Handphone Selesai Bagus Belajar Tapi Kalau Sudah Selesai Belajar Nanti Bisa Boleh Selapu Arak Wayana Selapu Arak Wayana Nah Intinya Ibu Apa Si Tiang Dait Laik Den Apa Apa Si Dait Si Anak Anak Sini Apa Si Dait Si Anak Tera Den Apa Si Dait Si Anak Ten Dunia Itu Terus Berkembang Mungkin Tidak Lama Mungkin Tidak Lama Lagi Sang Semakin Lui Pengajian Pengajian Bentuk Ini Adalah Pengajian Virtual Tau Ada Pengajian Virtual Pengajian Virtual Ini Lagi Lagi Penggitan Mujud Lagi Lagi Ada Zoom Macem Macem Jadi Lagi 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 Video Terang Kemudian Lagi Tidak Ada Tidak Ada Penundaan Pada Saat Dia Ngomong Itu Pada Saat Dia Ngomong Langsung Terdengar Tidak Ada Jeda Itu Teknologi Nanti Sebentar Lagi Bapak Ibu Teknologi Lebih Hebat Lagi Jadi Teknologi Lebih Hebat Walaupun Itu Jauh Jauh Tau T Misal Tiang Lagi Panco Arab Batur Lagi Misal Arab Ijo Balik Arab Likor 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 Lagi Dengan Satu Teknologi Mereka Seakan Akan Berkumpul Dalam Sepat Mere Angkuna Dalam Sepat Tau Jadi Batur Sino Mere Idak Pada Pada Toko Lik Sepat Tau Teknologi Erat Nah Bapak Ibu Kemajuan Ilmu Pengetahuan Luar biasa Maka Pesan Tiang Kepada Kita Semua Yang ada Di tempat Ini Sida Ibu Ibu Tiang Yang Tiang Sayang Yang Tiang Kangat Nih Muslimat Angkat Imam Muslimat Muslimat Angkat Imam Angkat Imam Berarti Muslimin Angkat Bih Bada 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 Bih Muslimat Alhamdulillah Nah Nih Nih Sida Sideno Tersebut Dalam Istilah Agama Al Madrasatul Ula Al Muallimatul Ula Sekolah Si pertama Guru Si pertama Jadi Sideno Guru Untuk Anak-anak Dik Bagus-bagus Nih Nah Semua Muslimat Demikian Pula Bapak Bapak Terima Kasih Terima Kasih Jadi Alhamdulillah Tadi Ustaz Nasifuddin Yang Tanya Sekitar 600 Murid Alhamdulillah Apa artinya Murid yang 600 Ini Artinya Ada 600 Keluarga Sekitar 600 Keluarga 600 Orang Tua Yang Mempercayakan Anak-anaknya Menuntut Ilmu Di tempat Ini Alhamdulillah Karena itu Tiang Berterima Kasih Terima Kasih Ibu-ibu Alhamdulillah Sekolah Anak Dik Darussama Bapak Bapak Juga Insya Allah Anak-anak Semua Anak-anak Dik Yang Hadir Di Yang Sekolah Di Masa Ini Insya Allah Mudah-mudahan Mendapat Ilmu Yang Barokah Ilmu Menyambung Sampai Kesidi Syekh Minidah Maulana Syekh Dan Sampai Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Ati Wassalam Mudah-mudahan Amin Alamin Nah Bapak Ibu Itulah Tiga Hal Yang Tiang Sampaikan Yang Pertama Kompak Kompak Bersama Sama Jangan Ada Yang Merasa Paling Hebat Selap Berduih Peran Masing-masing Selap Berduih Amanah Mari Tunaikan Amanah Itu Dengan Baik Si Kedua Indik Da'alurang Paham Paham Si Aneh Tamali Desanda Paham Yang Kemudian Akhirnya Tahun-tahun Kemudian Menyebabkan Fitnah Di Tengah Masyarakat Nih Paham Bapak Ibu Kemudian Si Keteluh Lembaga Pendidikan Kita Ini Mari Sama-sama Kita Tingkatkan Kualitas Mulai Dari Rumah Lekan Balinda Terus Nasihati Wasiatang Anak-anak Untuk Menuntut Ilmu Nih Bapak Bapak Ibu Wasiatang Untuk Terus Menuntut Ilmu Karena Salah Satupun Di Kebaikan Tabungan Amal Soleh Yang Akan Siap Mengalir Kepada Orang Tua Adalah Dari Anak-anak Yang Berilmu Jadi Pada Hakikatnya Dan Saat Si Wakti Atang Anak Di Belajar Itu Artinya Siden Nyapang Tabungan Kebaikan Untuk Dirinya Nih Bapak Ibu Nah Ini Tiga Hal Yang Tiang Sampaikan Dan Sekali Lagi Terima Kasih Karena Berkat Bapak Ibu Semua Kita Di tempat Ini Alhamdulillah Dapat Terus Berkembang Mudah-mudahan Allah Mudahkan Untuk Terus Memberikan Manfaat Untuk Kita Semua Demikian Yang Yang Sampaikan Jazakumullah Khairan Kasih Rah Sehat Bapak Ibu Semua Nih Nengke 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 Masih Masih Arak Koronan Walaupun Kadi Sekedi Karena Masih Arak Tetap Tekadu Nih Tetap Tekadu Jadi Tetap Tekadu Kenapa Karena Agama Ngajaran Kita Agama Ngajar Kita Untuk Berikhtiar Berikhtiar Mencegah Kemudaratan Kepada Kita Marangkunta Arak Rurung Bapak Ibu Nih Misal Arak Rurung Nih Sida Munir Munir Rurung Mbe Tau Dalam Lai Tengah Pinggir Lai Tengah Pilih Pinggir Tuh Kan Lai Pinggir Kenapa Nih Tengah Kenapa Nih Tengah Tau Nih Lampak Oh Karena Nih Tengah Sino Tau Nih Lalu Lalang Montor Mobil Sepeda Segala Macem Muntal Lekah Tengah Bisa Jadi Kita Disambar Mobil Jadi Kita Jalan Di Pinggir Bukan Berarti Bahwa Kita Tidak Tidak Percaya Takdir Tapi Kita Harus Ikhtiar Meletakkan Diri Kita Di Tempat Tempat Yang Jauh Dari Kemudarata Paham Bapak Ibu Nah Inilah Yang dapat Yang Sampaikan Terima Kasih Sekali Lagi Mohon Maaf Lahir Dan Batin Mudah Mudahan Kita Jumpa Insya Allah Pada Ulang Tahun Ulang Tahun Berikutnya Dari Pondok Pesantren Kita Ini Wallah Mufiq Wal Hadi Ila Sabila Roshad Tiang Sekaligus Mohon Pamit Karena Arak Kegiatan Tiang Daerah Lombok Timur Juga Yang Harus Tiang Tunaikan Karena Tiang Sudah Berjanji Untuk Jumpa Dengan Ada Satu Kegiatan Tiang Mudah Mudahan Kita Disehatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Anak Kita Disehatkan Diafiatkan Diberikan Ilmu Yang Barakah Dijadikan Anak Anak Yang Soleh Dan Solehah Dipanjangkan Umur Kita Dipelihara Lahir Batin Kita Dijaga Iman Islam Kita Al Fatiha doit Iman 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 P Was Terima kasih.